Halo teman-teman, selamat datang di channel Lugulo Media Jumpa lagi dengan saya Rodin Saputra Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video singkat tentang Antena TV Digital Outdoor Terbaik dari Luby Official Store Tipenya Antena Digital Luby LBANT1002 Kenapa saya bilang Antena TV Digital Outdoor Terbaik? Karena saya sudah coba dan pada saat ditaruh di outdoor mendapatkan 50 channel seperti ini Oke, ini adalah pembelian yang kedua dan kita langsung saja buka ya Saya sarankan buat teman-teman yang sering belanja online pastikan bikin video unboxing Apalagi kalau beli barang elektronik Tujuannya untuk memastikan apakah produk tersebut benar dan bisa berfungsi secara normal Kalau misalkan terjadi kerusakan pada saat pembukaan barang pertama kali atau unboxing Maka bisa saja langsung komplain kalau misalkan terjadi cacat atau rusak Kemudian yang kedua, sebelum barang diselesaikan Pastikan sudah dicoba maksimal sampai 2 hari ya Setelah 2 hari oke, baru terima secara otomatis Maka ini bisa menjadi garansi 2 hari pertama buat teman-teman yang beli barang elektronik secara online Oke, kita langsung bongkar saja teman-teman isinya cek kembali Oke, packing rapi ya Setelah ada bubble wrap, ini ada bekal dus Dusnya kayak gini Luby LBIN-T1002 Digital Series TV Connector Kabel Quasial Smart Chip Full HD 4K UHD Antena Digital Indoor Dan Outdoor TV Antena Bentuknya X Saya sudah pernah nyoba di indoor kurang maksimal Jadi ditaruh di outdoor Dapatnya 50 channel di tempat saya Oke, ini spesifikasi dan simulasi pemasangan Kita buka lagi Kita buka Ini pertama Ada boosternya sekaligus jadi adapternya Ini bisa buat 2 antena teman-teman Ini input dari antena Ini output buat TV 2 Dan ini output untuk TV pertama Yang kedua ini adalah antenanya Sama persis seperti di gamernya Untuk X Bagian depan Ada logo Luby Bagian belakang ini ada untuk kabel antenanya Di sini ada merek Ada jangkauan Dan ini buat pengunci tiangnya Kemudian ada kabel Kabelnya 12 meter Ini yang ke adapter ataupun boosternya Kemudian ini yang di antenanya Ada pelindung plastiknya ya Untuk melindungi air hujan Dan yang terakhir ini Dan yang terakhir ini dudukan Kalau misalkan mau ditaruh di indoor Terakhir ada daftar kelengkapan Penunjuk perakitan Outdoor dan indoor Kita akan coba tes Untuk powernya Caranya gimana teman-teman Pertama kita coba sambungkan Kabel ke antena Oh ya ketinggalan Di sini ada LED teman-teman Di belakang antena Buat mastiin Bahwa powernya sampai ke antena Kemudian ujung satunya Kita masukkan ke powernya ya Di bagian adapternya juga ada LEDnya Untuk mastiin bahwa listriknya masuk Oke kita akan coba Perhatikan lampu LEDnya guys Oke berfungsi ya Kita nanti tinggal pasang di luar Oke semoga bermanfaat Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe